Memanfaatkan momen flusing atau pengurasan Bendung Boyolangu, ratusan warga di Tulungagung beramai-ramai berburu ikan mabuk di sungai. Kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun tersebut selalu ditunggu-tunggu dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Bendung Boyolangu Tulungagung diserbu warga. Ratusan warga memadati area bendungan dan sepanjang aliran sungai pembuangan untuk berburu ikan. Dengan menggunakan berbagai alat penangkap ikan tradisional, mereka beramai-ramai berburu ikan yang mabuk terbawa arus akibat kegiatan pengurasan bendungan. Berburu ikan mabuk atau peladu selalu menjadi momen tahunan yang ditunggu-tunggu oleh warga. Selain menangkap ikan menggunakan alat berupa jaring, tidak sedikit warga yang mencari ikan dengan tangan kosong atau gogo. Bagi sebagian orang gogo, beramai-ramai saat peladu memberikan kepuasan tersendiri. Salah seorang warga, Yanni, mengatakan berburu ikan saat peladu menjadi hiburan tersendiri. Meski ikan yang diperoleh tidak terlalu banyak, namun setiap kali pengurasan Bendung Boyolangu, dia mengaku selalu hadir. Menurutnya, dalam peladu seperti ini bukan semata tentang jumlah ikan yang diperoleh, namun lebih pada keseruan saat beramai-ramai berburu ikan. Jangan sembilan, alatnya itu siro itu, jaring siro. Dapat banyak Pak? Itu sedikit, sedikit. Ikannya apa saja Pak yang dijapetin tadi? Manila, ikan, apa ini, garingan, monto, udang. Rencananya dijual atau dimakan? Nah, ini untuk laut, untuk laut goreng ini nanti. Sering Pak ikut cari ikan? Sering, setiap ada peladu. Peladu, cari. Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, Selamet, pria asal Sumatera yang baru pertama kali ikut peladu. Menurutnya berburu ikan beramai-ramai seperti ini sangat seru dan menghibur. Oh, ceritanya Sambang Ana Pak, dari Sumatera ke Jawa Pak. Terus dapat informasi, ada apa namanya ini Pak? Ladung? Ladung. Ladung, ladung. Dengan apa nyarinya ini tadi? Kalau di sana ini namanya serok Pak. Serok. Dapat banyak. Lumayan lah Pak, cukup kalau untuk sendirian Pak. Kenapa Pak, tadi ikut nyari ikan ini? Hobi Pak, hobi. Kebetulan seumur hidup baru sekali ini Pak. Pengalaman pertama gimana? Pengalaman pertama, seru Pak, seru, seru. Tapi mantap, mantap. Tulit nggak Pak dinyarinya itu? Nggak Pak, asal berdiri aja sambil memakai. Serok, adu nasib. Kegiatan pengurasan bendung Boyolangu rutin dilakukan setiap tahun. Selain untuk membersihkan sedimen lumpur di dasar bendungan, flusing, dam juga untuk mengeringkan lahan persawahan. Momen ini selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dari Tulungagung, Agus Budiento melaporkan.